Jangan sampai gara-gara lisan kita gugur tuh Bukan gugur sebenarnya Nanti akan ditimbang antara Kita punya amal soleh Dengan dosa lisan kita Yang ditakutkan lebih berat dosa lisan kita Kita merasa biasa-biasa aja Rasulullah SAW pernah ditanya Oleh para sahabat Tentang seorang wanita Wanita ini Masya Allah Ibadahnya baik Tusallim takumun lain Watasumun nahar Watatasaddaqni orang Masya Allah Salat malam puasa sunnah Suka sodako rajin sodako Walakin naha salito Tuk di jiran naha bilisani Tapi masalahnya dia pedes Kalau ngomong Suka menyakitin tetangganya Sekarang nyakitin tidak dengan lisannya Dengan jarinya Dia tulis Dia broadcast Dia pasang di status Kadangkala Atau dia kirim di WA Atau dia tulis di kolom komentar Ini perempuan Salat malam Cuma kalau ngomong pedes Suka menyakitin orang lain Apalagi ya orang dekat Dia yang disakitin Tetangga-tetangganya Apa kata Nabi Alayhi salatu Assalamu'ala khaira fiha Nggak ada baiknya nih perempuan Hiya finnar Di neraka tempatnya Jamaha Nggak main-main Lisan dan tulisan kita Kita itu kadangkala tadi Merasa udah baik Padahal ada sebuah penyakit yang dahsyat Yang sedang menempel di diri kita Yang kadangkala orang lain Nggak negur kita Karena sungkan nama kita Padahal itu menjadi penyeret Kita menuju neraka Ketika Nabi Alayhi salatu wassalam Menyebutkan tentang orang Islam Muslim itu kayak apa sih Muslim itu kayak apa Kalau kita bicara Islam Ya rukun Islam lah Ustaz Nah Tapi dalam sikap Muslim itu kayak apa Rasulullah s.a.w.a.w. Mengatakan Al-Muslim man salimal muslimuna Min lisanihi wa yadih Orang Islam itu adalah Yang orang lain Selamat dari lisan dia Dan tangan dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!